Tuhan yang supranatural, dia bukan Tuhan yang cuma sekedar, Tuhan yang netural seperti pada manusia. Karena sifatnya yang supranatural, maka apapun yang dikerjakan akan punya dampak yang supranatural. Itu yang membuat kehidupan saudara dan saya selalu punya pengharapan. Karena kalau yang netural sudah tidak bisa menolong saudara dan saya lagi, masih ada Tuhan yang diatasnya, yang disebut supranatural, itu Tuhan. Terima kasih, saya percaya ini adalah hari-hari yang mujijat, hari-hari yang ajaib. Orang bilang, tidak mungkin hari-hari sepul begini, tidak mungkin ada terbosan, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Hari-hari yang Tuhan mengerjakan yang di luar yang saudara dan saya tidak pernah pikirkan. Tahun ini saya percaya menjadi tahun-tahun yang limpah anugerah. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang membalikkan keadaan. Tahun yang membuat kita semakin naik, bukan turun. Ya, tahun kita menjadi kepala, bukan ekor. Tahun di mana di tengah tempat kita justruh dan tidak ada hutan lagi. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di dalam surga, di dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang sempurna. Kau mahiram turun dalam kehidupan kami. Tuhan, sampaikan kebenaran isi hatimu kepada kami semua. Pakai hambamu yang tidak ada artinya ini sebagai saluran berkat. Ya, karena kebenaran yang kami terima, itu akan kami pegang untuk menubah kehidupan kami. Yang lama sudah jadi baru. Yang mati dibangkitkan. Yang udar sudah jadi cemerlang lagi. Semua anak-anak Tuhan mencapai destiny. Tidak ada yang gugur di tengah jalan. Semua mencapai apa yang Tuhan mau. Biar kami menangkap pesan yang daripada Engkau, Tuhan. Lawat kami tanpa kecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sempangkat dengan saya berkata. Amin. Shalom, saudaraku. Di tempat ini juga, di mana suara kami bisa didengar. Ya, ketemu saya lagi. Ya, karena hari-hari ini masih banyak pembicara-pembicara yang belum bisa hadir di tempat ini, saudara. Shalom untuk semuanya. Ya, saya percaya dengan kata shalom itu, shalom itu adalah hal yang luar biasa. Saudara prosperity, saudara diberkati, saudara diangkat semuanya. Amin. Ya, hari ini saya akan belajar lagi. Ya, saya berapa waktu hari lalu dikasih kesempatan sama pemimpin kami. Ya, untuk menyampaikan sesuatu. Ya, saya pikir hari-hari ini saudara dan saya masih ada dalam yang namanya ketakutan. Maka hari ini saya kasih judul from fear to fear. Saudara lihat gambarnya. Bisa lihat, saudara. Ya, dari ketakutan kepada iman. Ketakutan itu sudah, artinya begini. Ketakutan itu ada dua segi, saudaraku. Ada dua kekuatan yang bertolak belakang. Takut itu dapat mengalahkan iman. Ya, iman juga dapat mengalahkan ketakutan. Orang bilang, iman itu ada yang bilang sederhana, simple. Ya, tapi iman juga dikatakan sulit. Ya, makanya beriman. Makanya beriman. Baca firman, bersekutu. Ya, orang kalau mungkin tidak pada posisi yang mepet, ngomongnya gampang. Beriman, beriman. Padahal kalau yang ngomong sendiri yang mengalami, belum tentu bisa ada kekuatan iman. Maka itu saya hari ini saya tidak mengutip bahwa, mana imanmu? Mana imanmu? Di mana percayamu? Hari-hari ini begini mana? Tunjukkan imanmu hari ini. Ya, saya tidak mengutip hal-hal seperti itu. Semuanya. Saya katakan iman itu misterius, saudaraku. Di satu sisi, gampang sekali ya iman itu ya terjadi. Apa yang saudara katakan? Saya berdoa. Ya, semuanya di sini kepingin dalam berdoa, pasti langsung dijawab. Amin. Saya juga. Orang bilang Surabaya, bilang katakan apa? Sa'det, sa'nyet. Seperti itu. Seperti itu, saudara. Jelas, saya pun juga demikian. Kepingin. Tapi iman itu memang ada proses. Ya, maka itu saya mau ngulas. Apa sih iman? Ya, apa itu takut? Ya, takut itu bagaimana? Saudara dan saya bisa mengalahkan ketakutan. Hari-hari ini kita semuanya takut. Bisnis. Saya sebagai pebisnis ya. Saya banyak orang dari lama sudah menyebut saya PDT. Ya, tapi PDT-nya belum pendeta. Saya belum sekolah pendeta. Mereka menyebutkan pengusaha dalam Tuhan. Amin. Ya. Saya pebisnis ya. Sebagai ya keturunan daripada Tuhan Yesus. Saya siap sebagai pasukan Tuhan. Amin. Ya. Akut dan iman itu juga mempunyai kesamaan. Ya, saudara bisa lihat di layar, di LED. Ini kacau mata saya lepas. Ini tadi lubang lepas, saudara. Tadi soalnya di bawah itu prosedura itu memang berlaku. Itu mantap, saudara. Di mana-mana seperti itu ada SOP. Ya, standar operasional. Semprot kaki, semprot badan, semprot anodi. Apa itu namanya? Di termometer ya. Terus, apalagi tadi suruh LED. Cuma, mana timbangannya kok nggak ada? Belum katanya ya. Sekalian tinggi badannya. Sekali gitu, saudara. Ya. Oke ya. Ya, supaya saudara nggak tegang ya. Santailah dengan saya ya. Oke. Jadi, takut dan iman itu mempunyai kesamaan. Percaya apa yang tidak terlihat akan terjadi. Sepakat dengan saya, saudaraku. Takut itu nggak kelihatan. Mana sih takutnya mana? Mana takutnya? Mana itu imannya? Nggak kelihatan. Inilah yang saya sebutkan ya. Jadi, versus lah. Sepertinya seperti itu. Jadi, tapi yang saya yakin nih. Takut itu bisa dikalahkan oleh apa? Iman. Iman itu bisa mengalahkan. Saya kan bercerita dengan sisi firman Tuhan ya. Apa yang saya sampaikan, saudara tangkap sebagai Rema. Saya pun belajar. Bukan berarti saya yang ngomong. Saya juga belajar. Saya juga mengalami. Kenapa ya? Kenapa kok doa ini? Nanti saya akan ceritakan ya. Kenapa saudara doa kok nggak nyampek-nyampek? Karena ada proseduranya. Kenapa ada yang orang doa kok? Sakdut-saknyet seperti tadi yang saya katakan. Kok sudah? Waduh, enak orang itu ya. Doanya baru doa satu hari sudah dijawab. Ada yang berdoa satu tahun, dua tahun, sepuluh tahun. Masing-masing. Saya setelah tahu waktunya ini, nanti saya akan menyanyi. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mengamini waktu Tuhan. Orang bilang, indah pada waktunya. Betul, saya tahu. Saya merasa, hari ini kalau ditolong Tuhan, indah pada waktunya. Tapi bukan berarti indah pada waktunya untuk saudara dan saya. Itu indah dan pada waktunya sama Tuhan. Tidak sama, saudaraku. Oke, kita lanjut ya. Dari ketakutan. Terus kita sudah tahu bahwa iman tadi itu takut sudah bisa dikalahkan dengan iman. Kita ulangi lagi. Apa sih itu iman? Tadi saya katakan iman itu simple. So simple ya. Cuma seperti ini ya. Tapi saya tangkap dari Roma 10 ayat ke-9 dan 10. Roma, itu dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya tangkap dari disini ada dua kata yang perlu saudara garis bawahi. Karena, ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saya menangkap iman, saya tidak mengatakan bahwa iman-iman yang lain tidak benar. Bukan ini. Ini saya tangkap dari firman. Jadi iman itu timbulnya percaya di dalam hati, berkatakan di dalam mulut. Maka itu, dikatakan seperti ini. Ini ayat yang luar biasa saudara. Ini dahasat sekali. Yang membuat itu seorang yang paling kaya di dunia ini. Yaitu Salomo. Amsal 18 ayat ke-21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan, akan memakan buahnya. Saya dapat terjemahan dari bahasa Indonesia yang sehari-hari. Demikian. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat dari ucapannya. Ini saudaraku. Jadi, ini polo-pol banget saudaraku. Ada bahasa Mandarin itu mengatakan kojong-kojok. Celaka itu keluar dari mulut. Maka itu, hari-hari ini saya belajar untuk supaya tidak mengatakan yang jelek. Tapi bukan berarti cuma tidak mengatakan yang jelek itu sudah selesai. Itu baru setengah perjalanan. Jangan kata-kata yang jeanu. Kalau gimana bisnis? Jangan ngomong gitu. Gimana? Sepi. Jangan ngomong gitu. Oke, kita stop. Hal-hal seperti itu. Makanya saya senang ada orang-orang tertentu. Saya tidak mau ketemu dengan teman-teman. Firman di Amsal mengatakan bahwa, jangan mendatangi temanmu selagi engkau malang. Betul kan? Iya. Kalau saudara malang, saudara akan mencerita gimana? Gimana sakit? Waduh, sampai tahu ya. Saya tadi jatuh, sudah jatuh, kepleset. Terus ditabrakan, kecepek. Dia mengklarifikasi dengan kondisi yang dia ada. Padahal Firman mengatakan, apa yang hidup dan hati itu dikuasai oleh lidah. Makanya itu hati-hati. Kalau sampai saudara cuma nyetop di sana, netral namanya. Belum menenang, saudaraku. Maka ini, bagaimana nanti saya akan bercerita, kenapa saudara dan saya itu kok gak bisa mengatakan, sudah tahu ketakutan ini muncul, Firman harus dikatakan. Tapi kenapa kok kita stop? Sudahlah, monetral saja daripada ngomong begini. Itu salah, saudaraku. Maka nanti saya rincikan beberapa, mudah-mudahan bisa ketutut ya, 30-40 menit ke depan ya, masih ada waktu, saudaraku ya. Oke. Saya ada dapat Firman yang dasar lagi, bilangan 14-28. Dikatakan begini, katakanlah kepada mereka. Mereka itu siapa? Saudara baca, ada di bilangan 14-28, jembatan keledainya 14-2, 28. Begitu, saudara. Saya kasih gampangannya ya, bocorannya. Saya juga hafal. Hafal gak tidak membuat saudara berubah. Saya pun demikian. Ingat-ingat, nanti saya bercerita di Yosua 1-8. Itu diperkatakan. Itu. Itu tidak cukup seperti itu, saudara. Direnungkan. Tidak seperti itu. Harus diperkatakan. Ini tadi iman. Percaya. Saya ulang-ulang terus, supaya saudara bisa meresap perkataan Firman. Percaya di hati. Berkata-kata di dalam mulut. Jadi ada dua sisi. Seginya. Kalau saudara cuma percaya di dalam hati, enggak terjadi apa-apa. Tapi begitu saudara mengeluarkan itu seperti pistol itu, percaya di hati. Cuma seperti pistol. Saya punya senjata. Tapi begitu saudara keluarkan, aku diberkati. Mungkin mengajak. Eh, ganteng kan. Seperti itu saudara. Aku diberkati. Aku luar biasa. Aku kuat. Aku energetik. Tuhan sudah menyertai aku. Di dalamku sudah penuh hikmat. Keberadaanku sudah diberkati Tuhan. Dan sebagainya. Itu diberkatakan. Itu seperti pelatuk yang tadi ditarik saudaraku. Dih, 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 dih. Keluar itu saudaraku. Seberapa saudara dan saya mengatakan Firman? Itulah kemenangan-kemenangan yang saudara mau katakan. Oke? Dari di sini dikatakan. Katakanlah kepada mereka. Demi. Mereka itu saudara dan saya. Demi aku. Tuhan yang ngomong ya. Yang hidup. Demikian Firman Tuhan. Bahwasannya. Seperti saudara dan saya. Katakan di hadapan Tuhan. Demikian akan ku lakukan kepadamu. Wah dasar Firman ini. Saudara ngomong apa? Itu akan dilakukan oleh Tuhan. Mantap sekali. Jadi perkataan ini memerlukan kepercayaan di dalam hati saudaraku. Contohnya pada waktu saudara Abraham malamnya itu diberi instruksi sama Tuhan. Untuk berangkat ke gunung Muria. Untuk mempersembahkan Ishak. Berjalanlah. Besoknya dia berjalan. Dia ngajak bujangnya dua. Saya pernah mendengar ada orang yang bilang katanya bujang dua itu adalah Eliezer satu. Satunya katanya Ismail katanya. Begitu. Itu katanya ada di kitab orang-orang jujur katanya. Begitu. Oke. Saya gak bahas itu. Saya bahas Abraham. Begitu sudah dia. Tunggulah kami di sini ya. Kamu tunggulah kalian di sini. Saya akan naik untuk mempersembahkan Ishak. Akhirnya Ishak itu pada waktu itu bukan masih anak kecil. Bukan. Yang mungkin anak lima enam tulus diangkat seperti. Tidak. Sudah gede. Sudah. Iya. Orang memperkirakan katanya umur pasti di atas 10 tahun. Iya. Akhirnya Ishaknya bertanya. Bapak. Ini korbannya apa? Apinya sudah ada. Kayunya sudah ada. Tempatnya juga sudah ada. Mana korbannya? Waduh itu Abraham pada waktu itu juga bergumul dalam hati. Ya kondol. Ya. Seperti itu. Dia mengkansi seperti itu dia. Betul saudara. Itu bagaimana? Ini yang saya katakan tadi. Apa yang kau katakan di hadapanku akan aku lakukan. Akhirnya apa? Disebutkan di dalam kejadian 22 ayat ke-8. Firman menulis bahwa. Ngomongnya bagaimana? Tuhan yang menyediakan. Amin. Kepingin seperti ini saudaraku? Sangat. Saya juga kepingin. Tuhan yang menyediakan. Akhirnya apa terjadi? Betul. Begitu sudah disiapkan. Pada waktu itu Ishaknya juga menyerah. Diikat. Habisnya mau disembeli. Ada suara. Stop. Stop. Ternyata Tuhan menyediakan. Di semak sana. Belukar ada satu domba. Padahal di daerah situ gak mungkin. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Ini yang terus saya katakan. Ini bukan untuk saudara juga. Saya juga. Anda-anda gak mungkin lah. Jam-jam model seperti ini. Ini gak mungkin lah. Terus berikutnya kita. Mengapa perkataan kita kok berkuasa? Tadi itu perkataan kita itu kan dasyat. Hidup dan matimu itu agar di mulutmu saudaraku. Mati ya. Seperti itu dikatakan. Hidup dan matimu itu ada di dalam mulutmu saudaraku. Perkataan saudara itu menentukan. Mati dan hidupnya. Dalam hal apa. Semuanya dalam usaha. Mati dan hidupnya saudara itu ditentukan oleh mulut saudara. Rohani, keluarga itu tergantung dari mulut saudara. Ada orang bilang omongan itu ada nyawanya. Dia bilang gitu. Saya langsung teringat di dalam Amsal 6 ayat kedua. Coba bisa ditayangkan Amsal 6 ayat yang kedua. Apakah mungkin di sini sudah ditulis ya. Amsal 6 ayat yang kedua. Sudah ini ada. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam mulutmu. Dalam bahasa Inggrisnya. Di dalam The Amplified Bible. Dikatakan trap. Jaring. Saudara. Jadi begini maksudnya. Saudara ngomong itu. Saudara boleh dikata menjaring. Trap. Kinet ya. Ditarik saudaraku. Jadi kalau itu omongan saudara. Saya diberkati. Mungkin itu masih jauh. Mungkin masih ada di Mojokerto. Terus ditarik. Saya diberkati hari ini. Saya diberkati. Itu terus ditarik. Terus tarik. Terus mendekat. Sampai krian. Sampai sepanjang. Terus sampai waru. Terus nyampe. Pasti nyampe saudaraku. Tapi kita tidak sabar. Sudah kita ngomong-ngomong. Tapi mana? Mana berkatnya Tuhan? Aku sudah. Nanti saya tunjukkan. Kenapa? Kok ada orang yang berdoa bisa langsung. Gini saja. Saya tunjukkan ayatnya. Di mana? Di mana? Di... Matius 21. Matius 21. Matius 21. Ayat ke... 20. Matius 21. Ayat ke 20. Matius 21. 21. Ayat ke 20. 21. 20. Nah ini. Saudaraku ya. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya dan berkata bagaimana mungkin pohon arah itu sekonyong-konyong menjadi kering. Sekonyong-konyong itu apa seartinya? Sakdet-saknyet muantop. Itu saudaraku. Saya kepingin ini. Bagi berdoa. Tuhan saya gini. Gantung, jegrek. Dan suruti itu. Sakdet-saknyet. Bawahnya ada lagi. Sekonyong-konyong. Di atasnya itu ya. Yang di 19 ya. Dekat jalan ia melihat, ya Tuhan Yesus melihat pohon arah. Lalu yang 19. Tolong 19 ya. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Selain daun-daun saja. Katanya, kata Tuhan Yesus kepada pohon itu ya. Engkau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon arah. Seketika itu apa? Satet-satnya juga sama, kan? Sama. Ini. Tapi ada firman lagi yang mengatakan. Jadi ini saudaraku. Jadi kalau saudara dan saya berdoa. Kalau belum ada jawaban. Jangan cepat-cepat berputus asa. Maka itu belalang yang pelompat itu yang menyebabkan saudara dan saya berputus asa. Ada empat belalang. Belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pengerib, belalang pelahap. Pelahap itu yang melahapi keuangan saudara. Pengerib itu yang menggerogoti kesehatan saudara. Pelompat ini yang membuat saudara putus asa, tidak semangat. Ada satu yang lagi, yang pindahan. Itu yang membuat seorang mau buat berdosa terus. Itu. Ini di sini dikatakan seperti itu saudaraku. Jadi artinya bahwa ada sesuatu itu yang ada butuh waktu. Kita melihat ada 12 tahun perempuan pendarahan. Kenapa kok 12 tahun? Kok gak setahun? Waktu itu dia, waktu yang terbaik untuk perempuan itu 12 tahun. Ada laki yang berapa? 18 tahun. Yang orang yang bongkok itu ingat. Eh, perempuan yang waktu dibait Allah. Betul? Kenapa kok 18? Waktunya dia 18 tahun. Ada laki yang berapa? 38 tahun. Di kolam Bethesda. Yang lompok. Ingat saudaraku? Betul? Itu saudaraku. Dari sini saya juga mulai, ya sudah kalau gitu ya. Makanya itu saya senang dengan lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau gak mudah untuk dimengerti. Iya. Seperti itu saudaraku. Tapi ada yang bertunda. Saya tunjukkan. Di Markus. Markus 11 ayat yang ke-20 juga ya. Markus 11 ayat ke-20. Peregupnya, Markus 11 ayat ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon arah. Sama. Peregupnya sama. Cuma penulisnya yang tadi, Satu Matius. Yang sini, ya Markus ya. Melihat pohon arah tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, begitu dikutuki oleh Tuhan Yesus, tidak langsung. Artinya sebegitu dikatakan, dinubuatkan, tidak langsung kering. Ada jeda waktunya. Mungkin Pak Wesel pelayanan ada di Manuari. Begitu sudah kira-kira berapa hari atau mungkin seminggu, keliling, puter, layan sana, pulang, baru terjadi. Pada waktu berangkat kok belum ya, belum kering. Itu saudara. Begitu saudara mengucapkan kata-kata iman, mengalahkan ketakutan, mengalahkan persoalan, mengalahkan masalah. Itu sesuatu terjadi. Di bawahnya, ini di bawah akarnya itu sudah terjadi. Mulai kering, mulai geresek-geresek dan sebagainya. Nanti saya tunjukkan ada di Yeskiel. Itu satu tulang-tulang yang kering, yang amat kering. Alkitab mengatakan amat kering. Alkitab enggak mungkin membohongi saudara dan saya. Pasti itu Alkitab itu benar. Tapi kenapa? Kok butuh waktu ini saudaraku? Kita lanjut lagi ya. Tadi katakan, apa iman? Sudah jelas ya tadi ya. Ada jaringnya. Ada trapnya. Saudara ngomong itu jadi enggak langsung. Ya, Bapak. Nanti gemahnya itu balik lagi. Bapak gitu. Saudara apa? Itu mati hidup ada di tangan, di mulut saudara dan saya. Ya, ini saya juga begitu kita takut mati hidup itu keluarga saudara, bisnis saudara, rohani. Itu ada di dalam mulut ini saudara. Maka itu mulut itu betul-betul sangat luar biasa. Ya. Sambung lagi ya kita. Perkataan itu kenapa kok bisa begitu kuat sekali, saudaraku. Matius 2, ayat ke-17. Matius 2, ayat ke-17. Tolong ditampilkan. Matius 2. Ya, kita yang pertama dulu. Mengapa perkataan saudara dan saya bisa berkuasa? Perkataan saudara dan saya itu punya daya cipta yang luar biasa. Karena kita diciptakan segambar. Ya, kalau saudara baca di kejadian 1, ayat 1. Pada mulanya bumi itu kosong, kering, dan sebagainya. Gelap, keteng, dan sebagainya. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah. Pakai apa? Perkataan. Jadi disini saya terus menunjukkan bahwa perkataan itu kekuatannya itu luar biasa. Cuma kadang-kadang kita merasa, ya cuma saya bercanda lah, cuma omongan saya. Jangan seperti itu. Saya setelah mengerti firman ini, saya hati-hati. Wah, kadang-kadang sudah hati itu benci, mengelangkau, stop, netral. Jangan seperti itu. Maju lagi selangga. Ya, itu dikatakan. Aku diberkati. Bisnisku pasti luar biasa. Mungkin ya, mesin-mesin kita, saya punya mesin. Belum jalan normal. Saya katakan, satu titik pasti engkau jalan lancar. Seperti itu. Betul, saudaraku. Ketemu saja melalui teknisi. Dia bisa, loh ini ada kabel yang bagaimana disabotase sama teknisi yang sebelumnya. Langsung jalan. Waduh, semua itu puji Tuhan. Semua. Ini saya percaya bahwa perkataan saya itu masih ada dampaknya, saudaraku. Jadi, yang pertama tadi dikatakan bahwa ada kuasa daya cipta. Kenapa perkataan itu luar biasa? Ya, ini tadi dikatakan. Ya, ada karena kita segambar. Karena Tuhan yang menciptakan dunia, kita sebagai anak-anaknya, kita juga mewarisi apa yang dikatakan Tuhan. Dan, perfirmanlah. Ya, bernubuatlah. Berkatalah. Yang kedua, perkataan kita itu menentu dibenarkan atau tidaknya diri kita. Ya, ini tadi di Matius 12. Matius 12. Saya salah Matius 2 tadi ya. Matius 12, ayat ke 37. Dikatakan demikian. Karena menurut ucapanmu akan dibenarkan. Engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Tergantung apa yang saudara-saudara saya katakan. Itu yang dihitung. Ingat, ya. Apa yang kau minta akan aku lakukan. Tuhan yang ngomong sendiri. Bilangan 14, ayat ke 28. Ya, jadi kalau nasib kekekalan kita itu sudah bisa diubah. Saya mengatakan ini, saya langsung teringat pada waktu Tuhan Yesus disalib. Di sebelah kiri kanannya, kan ada dua orang penjahat. Yang satu masih belum mau percaya. Yang satu sudah mau percaya. Tuhan, ingatlah aku pada engkau nanti datang sebagai raja. Tuhan mengatakan apa? Ya, itu di dalam Lukas 23, ayat ke 43. Hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdos. Artinya apa? Keselamatan yang saudara dan saya terima itu gratis betulnya. Itu anugerah. Amin. Maka itu jangan sia-siakan. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Ya. Efesius 2, ayat ke 12. Seperti itu. Tapi kadang-kadang kita, wah pokoknya sudah saya, sudah percaya apapun juga yang saya kerjakan. Pasti tidak ada masalah. Baik itu baik dosa, baik itu tidak menyenangkan. Pokok saya sudah percaya Tuhan. Karena ada firman mengatakan, akulah Tuhan. Mengatakan, akulah kebenaran. Hidup. Akulah jalan. Dikatakan seperti itu. Tapi kita tidak bisa main-main seperti itu, saudaraku. Jadi disini, orang yang disebelahnya Tuhan Yesus saja masih belum berbuat sesuatu. Langsung. Bisa langsungnya masuk ke surga. Apalagi, apa yang saudara perlukan hari-hari ini. Hari ini saudara perlu apa? Fulus, pasti. Saya pun juga. Kerobosan, kesehatan, keluarga, apapun juga. Sama, saudaraku. Itu yang saudara akan terima, saudaraku. Oke? Kita sambung lagi. Penghalang-penghalang. Nah, ini penghalangnya. Tadi yang saya katakan tadi, dikatakan. Iya. Ini. Penghalang-penghalangnya itu. Iya. Maka itu, jangan sampai diubah-ubah perkataan saudara. Terus konsisten. Terus ngomong terus. Jangan sampai nyetop. Belum dapat. Terus jalan. Terus jalan. Karena aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. 2 Korintus 4 ayat ke-13. Aku percaya. Maka itu aku berkata-kata. Tadi kan ada di Roma. Ini juga diulangi sama Paulus. Melalui di Korintus ya. Ngomong terus. Jadi, saya terus ngomong seperti ini, saudara. Supaya nangkep juga untuk saya. Seperti itu, saudaraku. Jadi, kalau kita sudah tahu kondisi kekuatan perkataan kita. Maka itu, kita harus mau mengucapkan. Tapi kadang-kadang itu ada barier-barier penghalang-penghalang. Penghambat-penghambatnya. Iya. Itu. Penghambatnya apa? Ya, ini saya akan bercerita beberapa poin. Itu, saudaraku. Penghambat kita kadang-kadang kena apa? Iya. Orang bilang ada yang bahasa Mandarin, Pak Wessel itu. Seorang pahlawan itu tidak bisa melewati benteng karena seorang perempuan. Iya. Ing-hyung nan-kuo me-ren-kuan. Betul, Pak, ya? Kenapa? Penghalangnya di situ. Perempuan. Tapi penghalangnya di sini, saya akan beberapa bercerita. Ada. Yang pertama, kita mengatakan yang memenuhi hati kita. Maka itu hati kita itu apa? Kalau hati kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kebun binatang, itu yang keluar juga kebun binatang. Juga kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, kata-kata yang mengutuki. Tapi kalau hati kita terus diisi, diisi, diisi terus dengan verman. Itu yang keluar meluat dari hati, itu akan keluar verman. Eh, engkau diberkati. Luar biasa. Saya ingat di Nigeria katanya, saya dengar ada. Kalau ketemu dengan teman sesama itu mesti terus. Jepres, ya? Engkau diberkati. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Ya, biar walau seribu seberbar di sisiku, sepuluh ribu di sepelah kananku, tidak menimpa aku. Yang diomong itu perkataan verman. Itu, saudaraku. Itu dahsyat, saudaraku. Perkataan verman itu. Ada seorang perokok yang berat, ceritanya. Dia bertobat, tapi dia sudah terikat dengan rokok terus. Rokok ini sudah. Dia, wah akhirnya dia betul sungguh-sungguh kepingin mau lepas dari rokok. Akhirnya ada yang teman-teman ngomong, kamu mungkin sungguh-sungguhmu itu belum penuh. Mungkin baru separuh. Marah dia. Lu, aku itu betul-betul, Pak. Saya ini betul-betul minta sampai mohon-mohon. Tapi gak bisa. Gak bisa. Akhirnya, keluar verman. Dia rokokan, tapi dia nyebut. Di dalam Kristus, aku adalah ciptaan yang baru. Wess, sebat, wess, di dalam Kristus. Satu, dua hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Terus berkata-kata. Satu kali. Nah ini. Sesuatu terjadi. Waktunya tadi, ya kan gak ngomong. Kepinginnya, saya langsung. Wah hari ini saya bertobat. Sudah, saya lepas. Gak mau rokok. Saya gak mau minum beer. Saya gak mau perempuan. Sudah. Stop. Maunya begitu. Tapi itu ada ikatan yang tidak terima. Si jelek itu gak mau menlepaskan begitu saja. Tapi ada kuasa. Apa itu? Firman. Korintus 5, ayat keberapa? 17. Kalau tidak salah. Dikatakan, aku adalah ciptaan baru. Dia begitu sementara, dia merokok disebutkan. Di dalamku, dalam Kristus. Aku adalah ciptaan baru. Sudah. Rokokan terus. Satu kali, kok baru rokokan, baru berapa senti. Terus dia merasa, kok pahit ya? Mulutnya dibuang. Terus akhirnya dia sadar. Kenapa tak buang ya? Oh, rasa pahit. Dia ambil lagi. Pentung rokok lagi. Dia isep lagi. Terus, kok pahit lagi ya? Dia mungkin, wah kebetulan sudah, oke. Besoknya mungkin berapa jam lagi. Dia satu hari bisa satu pak, dua pak, tiga pak. Ini real story, saudaraku. Disebut pakai rokok lagi. Terus, akhirnya pada sekian waktu, hari. Cuma hitung aja, saudaraku. Betul-betul lepas. Apa itu yang bisa mengalahkan Firman? Di dalamku sudah ada ciptaan baru. Jadi Firman ini jangan, saudara. Ah, cuma ngomongannya Pak Asinggi. Bukan saya, ini Firman yang ngomong. Ada orang bilang, loh, apa bedanya dengan New Age? Betul, pernah dengar New Age ya? Pokoknya, aku diberkati. Aku akan tinggi. Seperti 280. Ngomong, terus diulang-ulang. Bisa terjadi. Ya, itu diucapkan. Bisa terjadi. Saya pernah dengar, ada kesaksian. Seorang itu yang diet. Diet itu kan mahal. Mungkin kau ke dokter, makanan ini, dan lain sebagainya. Dia mau tidur, itu mesti ngajah dulu. I love my body. Ngomongnya cuma gitu, saudaraku. Ini, om, sebenarnya. I love my body. Ya, yang ideal. Jangan di, orang Surabaya, jangan diseneni. Wih, perut gendut. Bikin malu aja. Jangan ngomong gitu. Dia, eh, kok. Bikin begitu. Dia, dia ngomong. I love my body. Gak lama, berapa waktu. Seminggu, turun 5 kilo. Siapa yang gak mau? Siapa yang mau di luar? Ngomong. Ngomong, saudaraku. Iya. Jadi, seperti itu. Kekuatan, saya mau katakan. Kekuatan firman. Ini loh, saudaraku. Ya, oke. Jadi, di sini. Penghalang-penghalangnya, Pak, saudara. Kita mulai pertama, ya. Yang ada di dalam memenuhi hati kita itu bagaimana? Ya, apa? Ya, kalau hati saudara dan saya kosong. Yang keluar juga terus kosong, kosong, kosong. Maka itu, banjiri terus dengan perkataan firman. Itu gak gampang, saudaraku. Saya pun juga belajar, saudaraku. Terus, bagaimana supaya hati saudara dan saya itu mau percaya bahwa firman itu iya dan amin. Percaya dulu baru mengatakan atau mengatakan dulu untuk percaya. Nah, ini, saudaraku. Kira-kira apa ya? Saya tulis dua-duanya nih. Kira-kira yang benar yang mana? Nah, kelihatannya dua-duanya benar. Betul ya? Kelihatannya dua-duanya betul. Betul, Pak. Yang satu juga betul, Pak. Itu, Pak. Iya, Tau. Seperti itu. Iya. Percaya dulu baru berkata-kata atau berkata-kata dulu untuk percaya. Yang mana? Kalau saudara hati saudara terus diisi dengan firman. Iya. Nah, ini. Pak Wesel bilang percaya dulu. Tapi kalau saya mengacu kepada Roma 10 ad ke-17, jelas di sini dikatakan iman timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Jadi, artinya menurut saya di sini juga mengatakan bahwa saya berkata-kata untuk percaya. Mungkin enggak masuk akal, Pak. Seperti tadi dikatakan. Bisa juga, kan? Enggak masuk akal. Loh, apa hubungannya kita nih? Mau diet kok, sampai ngomong-ngomong seperti itu. Apa hubungannya? Tapi saya berkata dulu. Saya diberkati. Meskipun, ya. Let the poor say I'm strong. Betul apa enggak? Let the poor say I'm rich. Apa itu? Ya, seperti itu. Pada waktu, apakah saudara waktu lemah sudah kuat? Sudah kuat? Tanda tanya. Belum. Let the weak say. Yang lemah. Belum terjadi. Tapi kita percaya bahwa itu firman. Ngomong terus. Nah, kayak itu. Terus, semakin saudara ngomong firman, semakin iman saudara terbentuk, terus kokoh. Kuat, kuat, kuat. Pada akhirnya, pada titik tertentu, pada waktunya Tuhan. Duel. Terobosan. Breakthrough terjadi. Amin. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Jadi, kita biar ngomong-ngomong dulu baru untuk percaya. Jangki, jangan percaya dulu. Kalau percaya itu, kadang-kadang percaya itu cuma, ya, ya, terpaksa percaya lah. Memang ya, terpaksa ya. Ya, seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi ngomong, saya ampun. Kan ada firman. Ampunilah aku orang yang tidak percaya. Kan ada di firman seperti itu. Ini, ya, maka itu ngomong terus untuk mempercaya, saudaraku. Ya, itu. Ya, jadi yang pertama seperti itu tadi. Saya katakan seperti itu, ya. Terus ucapkan, terus berulang-ulang, ya, bahwa saudara dan saya memang orang-orang yang diberkati. Ya, seperti itu. Jadi, waktunya memang waktunya Tuhan. Tadi sudah saya katakan, ada jeda waktu, ada perlu yang sakdet-saknet, ya, ini, saudaraku. Yang kedua, kita berjalan terus, tidak lama selesai, ya. Kita mengatakan apa yang memenuhi hati pikiran kita. Pikiran kita, bukan hati, ya. Kita gagal memperkatakan firman siang malam, ya, dan merenungkan, ya, karena kita tidak pernah pikiran kita diisi oleh firman, ya. Yosua 1, ayat ke-8. Ini betul-betul powerful, betul, ya. Bisa ditayangkan, ya. Yosua. Yosua 1. Ya, ini ayat terkenal sekali. Yosua 1, ayat yang ke-8, ya. Janganlah engkau nubah memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini, kalau saudara baca, loh, ngomongnya agda sedikit beda, saudaraku. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi, loh, setelah tetapinya kok renungkan. Apa hubungannya renungkan dengan memperkatakan? Harusnya, jangan lupa, saudara dan saya, memperkatakan firman. Tapi, perkatakanlah. Dia ulang seperti itu, siang dan malam. Artinya siang dan malam itu saya pernah membahas ini, ya. Terus menerus, bukan cuma tadi siang, nanti malam. Bukan, selama masih saudara hidup di dunia ini, masih ada siang malam. Artinya, terus jangan bolong. Berapa banyak, saya pun juga kadang-kadang, waduh, ngantuk, keperluan dan sebagainya. Firman nggak baca hari itu. Ya, tapi ini, renungkan itu apa? Tolak-tolak, firman Tuhan itu mengatakan, Renungkan itu tadi katanya ada yang ngomong meditid. Ada yang ngomong dikunyah, memamak biak. Direnungkan, dipikirkan. Jadi, yang ada di dalam benak firman itu, di dalam pikiran itu firman. Begitu ada sesuatu yang terjadi, misalnya, nggak saudara-saudara sadari. Ya, waduh, gimana masa depan ini? Gimana? Terus langsung keluar firman. Ya, keluar, jangan khawatir. Apa yang kau makan, minum, langsung iling. Matius 6, ayat 25, sampai 33. Jangan khawatir, bunuh burung di udara, aja diberi makan. Apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi, ini dimunculkan, renungkan ini. Jadi, sonding. Jadi, sekarang ini kan ada pengobatan sonding, terus diperkatakan yang baik. Ini saya mendengar ada satu kesaksian, ada orang-orang tertentu yang sudah habis, sudah nggak mungkin sudah habis, pasti berangkat, pasti meninggal, maksudnya. Akhirnya, sama dokter-dokter itu dibuatkan seperti itu. Ngomong, aku hari, terus tiap jam itu ngomong, aku sembuh, aku sehat, aku diberkati, aku sembuh, aku sehat diberkati. Eh, setelah sekian waktu, ternyata itu ada mujicat terjadi. Ini sondingnya dari ini. Yosua 1 ad 8 ini sudah berapa ribu tahun yang lalu dikerjakan. Hari-hari ini baru. Kalau saudara melihat ada di Jepang, yang terus diperkatakan firman, ya, sementara kalau kamu terus ngomong dengan sesuatu, air waktu itu, itu kalau di mikroskop itu katanya airnya bisa teratur, tapi begitu kamu marah-marah dengan air itu, itu langsung berubah. Demikian juga. Maka itu saya ngerti. Saya dengan mesin-mesin saya, tak alos-alos saudaraku mesin saya, mesin saya yakin, engkau baiklah. Engkau menghasilkan sesuatu yang baik. Ingat kesaksian engkau nyusak. Yang pohon maha, yang enggak berbuah-buah. Akhirnya tiap hari dipegang, diperkatakan firman. Tidak lama berbuah, sampai berbuah. Lebat-lebat sekali. Ini. Saya terus ngomong perkataan firman ini semuanya saudara. Ayo, praktekkan. Saudara, sampai tadi mau kau untuk langsing, harus ke dokter. Berapa? Jangan ngomong, eh, bikin malu aja. Jangan ngomong gitu. Ayo, diganti perkataan. Supaya, oke, gitu saudaraku. Amin. Yang langsing sudah aman, jangan kekurusan nanti. Gitu ya. Yang butuh seperti itu ya. Sakit juga gitu. Setelah ngerti gitu. Mungkin encok saudara, dalam nama Yesus, ada tertulis oleh bilur Yesus. Aku telah sembuh. Jangan ngomong, waduh kok, boyok kok tambah. Pegel, kahpe. Nah, seperti. Jangan seperti itu. Yang penting itu, jangan ngomong kata-kata yang salah. Itu loh. Pesan saya seperti itu. Itu juga untuk saya. Ya, jadi supaya kondisi-kondisi yang ini ya. Jadi, jangan cuma merenung. Cuma kalau saudara renung itu berarti masih setengah jalan. Harus mulai dipeluarkan, diperkatakan. Yang ketiga, ya tadi yang pertama apa tadi? Yang memenuhi hati. Ya. Yang kedua, ya, menuhi pikiran. Yang ketiga, penglihatan kita yang menentukan perkataan kita. Ya, saat ada krisis, ya, apa? Reaksi saudara. Saat adalah intimidasi, iblis menyerang. Wah, kamu gak diberkati kamu, gak disenangi sama Tuhan. Begini dan sebagainya. Terus, masa depan kelihatan gelap. Apa yang saudara katakan? Coba munculkan. Dua Raja-Raja Enam, ayat kelima belas. Dua Raja-Raja Enam, Dua Raja-Raja Enam, ayat yang kelima belas. Dua Raja-Raja Enam, ayat kelima belas. Sudah? Bisa ditayangkan? Dua Raja-Raja Enam, ayat yang kelima belas. Ini. Penglihatan realita itu memang jahat. Waduh, sudah bisnis kok seperti ini. Sana-sini kok mengeluh semua sepi. Saudara tidak sadar, saudara terbawa arus. Ini. Ini saya tunjukkan. Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi, ini gak disebut namanya, pelayannya bujangnya Elisa, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya. Apa yang dikatakan? Orang Surabaya, waduh gawat, mateng aku. Orang-orang bilang, amsyong, wasi, wajalah begini. Ya, si alat itu apa? Gak tahu, kenapa apa? Si alat. Orang mungkin orang yang dari jamaah ke tengah, eh, dia namanya gitu. Ada perkataan-perkataan yang negatif ini. Kenapa? Karena penglihatan yang dilihat oleh bujang itu realita seperti ini. Realitanya, waduh, ini sudah parah, sudah diinfus, dan sebagainya. Itu saudara akan dibukakan, dibawa ke arah, wah sini gawat, sudah tinggal nunggu waktu ini. Seperti itu. Bisnismu bagaimana? Depatmu bagaimana? Tokomu bagaimana? Waduh, kok olah kok, tambah sepi ya. Hari-hari biasanya 100 pembeli, ini tinggal 50, ini tinggal 10. Ini, mulai tadi loh, belum satu sih, belum dateng sih. Nah, kalau ini saudara dibawa, masih akhirnya mulai keluar negatif. Maka itu, kalah, penghalangnya di sini. Kita, iya sudah, mau melawan realita. Tidak, kita harus membalikan keadaan dengan kuasa perkataan, aku diberkati, Allah ku, yang menyediakan. Tuhan yang men-supply, Filipi 4.19, yang men-supply, semua kebutuhan, keperluan, dalam Kristus Yesus. Ini saudara ku, yang perlu saya sampaikan. Jadi perkataan yang jangan negatif. Kalau mata hati, saudara, negatif, keluarnya negatif. Itu yang menjadikan saudara tenang. Kalau saudara punya keintiman dengan firman, tidak firman mengatakan seperti ini. Tidak mungkinlah ceritanya seperti itu. coba saya bacakan di dalam. Efesos 1, ini mata hati ya saudara ku. Efesos 1, ayat 17. Efesos 1, ayat ke-17. Efesos 1, ayat ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? roh hikmat, wahyu, untuk mengenal dia dengan benar. 18. Dan supaya Ia menjadikan apa? Mata hatimu. Terang. Butuh terang, saudara ku. Kalau saudara gelap ya, tadi ngomongnya sudah gelap terus. Ya, butuh terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Wah, ini dasar sekali firman ini. Mata hati. Ya, kita percaya. Minta roh hikmat, roh pohwahyuan, supaya saudara dan saya. Ya, karena begini saudaraku. Kita ini sudah terbawa oleh mentalitas. Belum. Gimana? Belum, Pak. Belum diberkati? Belum, Pak, Mas Ihan? Belum. Pada firman Tuhan itu sudah dikatakan bukan present ten, bukan future ten. Bukan sudah past ten. Ya, kita kan seleseringnya sudah ya hari ini. Ya, padahal kita ngomong telah. Ya, contohnya. Oleh bilur Tuhan Yesus, saudara dan saya apa? Telah. Telah itu sudah kemarin. Sudah sembuh, kalau saudara. Telah. Cuma mentalitas kita itu terus berkata, terus belum. Belum. Ya, padahal saudara baca, saya menemukan itu banyak. 2 Petrus 1 ayat keempat. Tuhan telah menganugerahkan janji-janjinya. Efesus, Tuhan telah memberkati. Telah-telah semua. Ya, Mas Mur, Tuhan telah mengelilingi saudara dan saya dengan kemurahan seperti perisai. Ya, ayo minta roh hikmat saudara hari ini. Supaya itu menjadikan dan wahyu menjadikan mata hati saudara dan saya bisa terang, bisa jelas melihat bahwa Tuhan itu baik. God is good all the time. Amin. Meskipun saudara merasakan, Pak, saya hari-hari ini kepetet, Pak. Berat sekali. Berat gitu ya. Ya, mungkin mau doa berat dan sebagainya. Kondisinya. Semua masing-masing di sini saya tahu. Semua ada persoalan. Mungkin ekonomi. Mungkin keluarga. Ada orang yang diberkati. Ekonominya, uangnya mungkin triliunan. Tapi keluarganya enggak harmonis. Dengan istri, dengan anak, dengan suami, dan sebagainya. Mungkin dengan kesehatan. Uang ada. Keluarga sehat tapi sakit-sakitan. Ya, sebentar. Jalan kok encok-ekelumat terus. Ya, nah ini. Jadi, Tuhan akan memulihkan semuanya. Dari jiwa, tubuh, roh, ekonomi, keluarga, semua. Itu orang yang diberkati. Ingat, Abraham, jangan kita tiru-tiru seperti Lazarus masuk ke surga. Orang kaya itu, jangan jadi orang kaya masuk ke neraka. Masih ada satu oknum, satu lagi. Siapa itu? Abraham, dia yang memangku. Siapa memangku? Lazarus. Itu orang yang diberkati. Kalau lihat hartanya, dihitung. Yang kemarin saya pernah masukkan, Ayub itu ontanya berapa harganya. Tak hitung berapa miliar. Banyak, 100 M lebih itu, saudara. Kalau tak kuruskan hari ini. Banyak itu, saudara. Jadi, ayo minta roh hikmat supaya mata hati kita bisa terang. Ada harapan di tengah ketiadaan harapan. Amin? Saya ulangi lagi. Ada harapan di tengah ketiadaan harapan. Ada harapan. Meskipun, enggak ada harapan, Pak Singgi. Enggak ada. Kalau seperti ini, enggak mungkin. Tapi masih, saya katakan, di tengah masih ada pengharapan, saudaraku. Ada Tuhan di tengah-tengah masalah, saudara dan saya. Kita harus punya keyakinan dan kekuatan untuk melewati masalah ini, saudaraku. Yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Tenang, sebentar selesai, saudaraku. Yeremia 1, ayat 9 ke 10. Yeremia 1, ayat 9 ke 10. Yeremia 1, setelah Yesaya itu ya. Jelisah Fatsal 1 ya. Yeremia 1. Tolong gambar-gambarnya bisa dimunculkan ya. Oke. Empat ya. Dengan perkataan, kita menanam, kita mencabut. Yeremia 1, ayat ke 8, 9, 10. Ya, selalu. Ya, ini. 9, 9. Ya, mulai 9 dulu ya. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjama mulutku. Ya, Tuhan berfirman kepadaku, Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah. Pada apa? Hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Mencabut dan merobohkan. Untuk apa? Membinasakan dan meruntuhkan. Untuk membangun dan menanam. Ya, disini dikatakan firman saudara dan saya diberi kuasa. Ya, Tuhan supaya mau saudara. Saudara menanam dengan perkataan. Ya, tetap tadi itu ya. Ya, butuh waktu dengan perkataan itu. Terus menyiram dengan ucapan syukur. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Saya beberapa waktu yang lalu itu saya ikut pelayanan. Ada saudara kenal ya, John Avanzini ya. Dia punya cucu yang kemarin ada ditaruh di mana? Di daerah Jawa Tengah sana. Waktu berjalan di London, kalau gak salah. Di London, di Austria itu. Kan bareng-bareng dengan saya terus. Dia sebentar-sebentar, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Saya pikir, thank you, oh boy. Saya baru ngerti. Enggak. Iya. Kita ngomong, kalau kita gak kamsih-kamsih sama penciptanya itu loh. Saudara, terima kasih hari ini aku usah nafas. Terima kasih. Sebentar-sebentar, sedikit-sedikit seperti handphone. Handphone ini kalau lihat mungkin yang sekarang mungkin dulu kalau dulu kan ada ketip. Ketip kan itu ya. Itu masih ada hubungan sampai salit. Saudara kalau bisa ngomong seperti, saudara masih ada hubungan dengan Tuhan di atas. Aduh, saya bisa berdiri. Saya bisa loncat-loncat. Terima kasih Tuhan. Kamsih-kamsih-kamsih-kamsih. Ini. Cucunya Jonas Sampawan sini. Maman terus, thank you, Jesus. Sampai di airport itu. Duduk. Thank you, Jesus. Sampai saya tanya itu. Ngomong, ya. Ya, God is good all the time. Ngomongnya seperti itu. Mulutnya itu loh. Beda kalau di Senewang Serobo ya. Inggrisnya keluar semua. Kebun binatangnya keluar semua. Ini di sini. Seperti ini. Bangun dengan perkataan. Siram dengan ucapan syukur. Betul? Dua poin ini, saudaraku. Bangun dengan perkataan. Ngomong terus, ngomong terus. Bersyukur. Dengan ucapan apa. Menyiram dengan syukur ya. Ngucap syukur terus. Ngucap syukur. Karena di dalam Tuhan itu cuma ada ya dan amin. Tidak usah dibaca. Ada di dalam 2 Korintus 1, ayat ke-20. Di dalam Tuhan itu ya dan amin. Bukan belum. Telah sudah. Yang kelihatan bersifat sementara. Masalah yang saudara dan saya itu biasanya jarang kita ngomong kepada masalah. Sering-seringnya itu ngomong tentang masalah. Gimana ya waduh Pak sekarang di sini, gini Pak, ada ini dan sebagainya. Depotku tambah sepi Pak. Jalannya biasanya dua arah Pak. Sekarang dijadikan satu arah. Oh itu yang alasan-alasannya dikeluarkan. Itu diklarifikasi. Tapi kita enggak mau ngomong kepada. Tentang dan kepada. Di dalam Matius. Yang ada iman sebiji sesawi itu Pak. Kalau engkau punya iman sebiji sesawi. Engkau dapat berkata kepada gunung ini. Gunung itu apa? Persoalan. Beranjalah. Ngomong kepada masalahnya. Jangan ngomong tentang. Bedakan ya. Tentang. Kalau tentang itu kondisinya. Bagaimana? Ya Pak, biasanya toko saya rame Pak. Biasanya itu dua arah. Sekarang dijadikan satu arah. Biasanya satu arah dijadikan dua-dua arah. Macem-macem alasannya. Jangan ngomong itu tentang. Eh bisnis, aku panggil dari utara. Berikan. Selatan, jangan tahan-tahan. Timur, Barat, ayo kirim. Panggil pembeli, masuk. Itu Firman. Lupa itu orang gila Pak. Iya. Enggak masalah. Ini Firman. Beda dengan tadi New Age. Ngomong. Kalau itu Tuhan yang ngomong, pasti. Saya dengar kesaksian satu orang. Yang anaknya itu autis. Tapi dia sudah dapat Firman bahwa anaknya pasti sembuh sempurna. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Tidak ada perubahan. Terus. Tapi dia tetap yakin anakku. Nanti satu saat, satu titik. Waktunya dia. Setelah lewat sepuluh tahun, ternyata sembuh total. Langsung normal. Padahal autis itu sulit, saudara. Kalau kau, saudara, percaya dengan Firman. Firman itu akan berkata. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Kalau saudara lebih dipepet. Tambah itu. Saat saudara pada jurang yang paling berat. Itu dekat dengan pertolongan Tuhan. Aku paling dekat dengan pertolongan Tuhan. Saat aku mengalami hal-hal yang gak enak. Yang terpuruk. Ya, sepokoknya gak enak, saudara. Itu pertolongan Tuhan akan muncul. Biasanya tadi seperti itu. Jadi jangan anu. Yang terakhir. Ini yang terakhir, saudara. Kita sepakat dengan Tuhan. Tolong ditampilkan Yehezkel. Yehezkel. 37. Yehezkel 37. Pertama, ayat yang pertama. Mungkin gambarnya bisa ditayangkan ya. Saat Yehezkel memperkatakan firman ini. Ini, saudara. Perikupnya kebangkitan Israel. Sebentar lagi saya selesai. Lima menit, saudara. Selesai, saudara. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. Ini Yehezkel yang ngomong ya. Dan Tuhan membawa aku keluar dengan perantaran rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Di bawah lembah, saudara. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Tulang-tulang itu sudah bicara, sudah habis-habisan. Orang Israel percaya kalau mungkin, kenapa kok Lazarus dibangkitkan pada hari setelah hari yang keempat? Karena kalau tiga hari itu masih ada kemungkinan bangkit. Menurut teori kedokteran pun demikian. Ini, di sini dikatakan tulang-tulang itu sudah berat. Kalau Lazarus kan dari tiga hari, empat hari mungkin badannya mungkin dagingnya masih belum hancur semua. Ini sudah jadi tulang. Kalau mungkin saudara buat Soto itu, Soto itu kan ada galungan. Ini bukan, ini tulang-tulang kering ya. Iya, Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh, amat banyak bertaburan. Amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu apa? Amat kering. Sudah kering sudah. Mungkin dikripsi gitu loh saudaraku ya. Lalu, Tuhan berfirman kepada aku. Hai anak manusia, maksudnya. Hai Yeskiel. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Terus, Yeskiel menjawab. Diplomatis ya Tuhan. Ya, Engkau yang mengetahui. Harusnya kan, kalau Engkau Tuhan ya pasti bisa. Tapi dia nggak berani ngomong. Diplomatis supaya dia di tengah-tengah. Ya, mau cuci tangan dia. Kira-kira gitu ya. Sudah. Wess, Tuhan engkau yang tahu lah. Pokoknya seperti itu ya. Lalu firmannya kepadaku. Kepadanya, firmannya kepadaku. Bernuh buatlah mengenai tulang-tulang ini. Pertanyaan saya, Bernuh buat itu apa? Berkata-kata. Berapa banyak saudara tidak mau Bernuh buat? Wess, dalam hatilah. Berkatmu juga di dalam hati. Alpatmu juga di dalam hati. Cukup tak alpat di dalam hati? Nggak cukup pasti. Nggak cukup, Pak. Ya, di dalam hati. Orang jarang untuk mau ngata-kata. Kadang-kadang, malu Pak, saya nggak bisa ngomong. Nggak masalah. Saya kalau di mobil sendiri, bengok-bengok. Dewek saudaraku. Aku orang diberkati, di dalamku sudah penuh. Hoki, ya berkat, prosperity. Seperti itu. Ya, sakit. Aku sudah sembuh. Yang lemah, aku kuat. Aku luar biasa. Seperti itu. Mungkin orang yang dengar, terserah. Seperti kok katanya ya. Kan seperti orang apa? Lalu firmannya, Bernuh buatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya. Hei, tulang-tulang yang kering. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu. Supaya kamu hidup kembali. Yang ngomong siapa ini? Tuhan kan? Ya. Oke. Aku akan memberi urat-urat padamu. Dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Kulit. Daging. Ini spesifik sekali ya. Dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa. Akulah Tuhan. Ya. Apa terus katanya? Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat. Kedengaranlah suara. Sungguh suara. Suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertenung satu sama yang lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya. Lihat urat-urat ada dagingnya ada tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupi. Tetapi belum ada nafas hidupnya. Sementara saudara berkata-kata. Wah sudah ada hasil. Sudah. Sudah. Apa. Oh kelihatannya sudah mulai burung-burung. Sudah remang-remang. Ya. Itu jangan berhenti. Terus ngomong. Ini firmanya. Maka firmanya kepadaku bernubuatlah. Tadi sudah di ngomong seduh bernubuat. Kok suruh lagi? Karena kekuatan perkataan saudara dalam saya itu powerful banget. Amin. Itu. Kita lupa. Dihalang-halangi oleh keadaan, pikiran, kondisinya seperti ini pak. Sudah seperti ini ya. Dikatakan seperti itu ya. Ya bernubuatlah kepada nafas hidup. Dan bernubuatlah. Hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Jadi kadang-kadang itu kalau kita minta bernubuat itu harus spesifik. Ngomong. Kalau berdoa jangan ngomong. Pokoknya aku diberkati. Ya pokoknya diberkati. Berkat dalam hal apa? Kesembuhan. Keluarga. Proyek. Toko. Depot. Apotek. Apa ngomong. Ya. Mungkin jodoh. Harus ngomong. Aku nanti kepingin jodoh. Yang tingginya semampai. Yang beratnya sekian. Ngomong. Spesifik. Minta yang dari suku. Dari mana Israel. Mungkin dari Afrika. Ngomong. Jadi spesifik. Umurnya sekian sampai sekian. Ngomong. Gak salah minta kok namanya. Betul ya? Gak salah. Saya minta apa? Mobil. Mobil apa? Oh kalau mobil sembarang. Kamu dikasih Suzuki Carry mau ya kan. Gitu ya. Iya. Pak minta. Pak saya minta yang partner seperti punya Pak Wesley. Loh. Ngomong. Warna juga ngomong. Saya minta yang metik. Jangan ngomong. Warna. Pokoknya mobil. Di mobil-mobilnya lapar jumlahan. Kan begitu ya. Harus spesifik ceritanya. Gitu. Betul ya? Jadi itu sih. Jadi penghalangnya tadi itu. Yang tadi itu realita. Tadi banyak ya. Kita lihat ya. Kadang-kadang kita. Ngomongan kita itu yang membatalkan berkat Tuhan. Kita sudah ngomong. Dari sini. Wah iman. nanti kondisi buka toko. Kok sebi. Itu sudah saudara membatalkan perkataan firman itu. Saya dengar satu kali ada satu pendeta mengajak pekerja-pekerjanya. Masuk ke RKZ. Mendoakan orang. Seorang ibu. Begini-begini. Beranung. Pokok nanti. Pokok iman. Pokok oke ya. Oke ya sudah. Berdoa. Alam nama Yesus. Oleh pilur Yesus. Engkau telah sembuh Tuhan. memberi kesembuhan. Terus setelah keluar. Belum masih-masih. Di jalan keluar dari kamar. Keluar. Bisik-bisik. Ketoknya gak sewil. Padahal tadi ngomong. Percepatan Tuhan terjadi. Pasti sembuh. Gini ya. Belum seperti itu. Berapa banyak. Saudara ketawa. Saya pun juga ketawa. Itu yang merusak itu ya. Kita sendiri. Bisnis panggil. Saya pagi panggil. Eh utara. Berikan. Selatan. Jangan tahan-tahan. Sesuai firman. Ada. Yesaya 243. Berkata seperti itu. Tapi. Kenyataan. Kondisinya. Waduh. Kok seperti ini. Ya. Itu saudaraku. Jadi sedikit kebenaran firman. Biar saudara tangkap hari ini. Jadi waktu itu ada di dalam Tuhan. Maka mari kita nyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Ya. Amin. Ya. Waktu Tuhan. Jangan cuma ngomong tentang masalah. Ngomong kepada masalah. Ya. Kalau saudara banyak persoalan mungkin. Yang anak muda dalam hal karier. Studi. Ya. Sekolah. Ya. Jodoh. Apapun juga. Ya. Pekerjaan. Pelayanan. Semuanya. Ya. Ya. Waktu Tuhan. Yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Yang terbaik. Saya teringat ada satu teman. Ya. Kapan hari itu temannya teman saya. Itu orang kaya sekali. Orang dari Jakarta. Dia juga minggu. Mulai dari umur remaja. Itu anak orang kaya. Saudara. Dia terikip dengan namanya gambling judi. Wah. Terus apapun juga. Terus gambling. Kadang-kadang cuma mobil lewat. Ini dibuat judi. Ganjil apa genap. Ganjil apa genap. Warna putih apa merah. Terus gambling terus. Satu kali dia ketemu dengan satu hamba Tuhan. Orang dari Jogja. Itu teman saya. Ya. Dia ngomong gitu. Sudah ada adonan. Perkatakan firman. Ya. Bagaimana caranya. Dia disuruh membaca. Maspur. Satu baca. Kamu dapat apa. WA ke saya. WA ini sudah berapa tahun kemarin. Saya ketemu. Terus lihat ya. Hari ini apa kamu. Maspur satu. Cerita. Cerita di WA. Berapa waktu yang kemudian. Mungkin sepuluh. Pasti belum. Tapi sudah. Pengurangan sudah ada. Tadi seperti itu. Rokok tadi itu. Di dalam Kristus. Aku adalah ciptaan baru. Kok baik ya. Taruh. Biasanya begitu. Sudah baik. Lama-lama. Habis. Total. Bersih. Clear. Clean. Amin. Kadang kita juga. Saya kasih kesaksian. Supaya membangkitkan iman saudara dan saya. Iman itu harus progresif. Iman itu harus melopat. Iman itu harus dilapis. Iman itu harus betul-betul yang kelihatan. Iman itu kalau tanpa perbuatan apa namanya. Mati. Tidak ada artinya. Akhirnya dia terus melakukan firman itu. Masmu. Muncul saudara. Ada orang. Kadang-kadang saya kemarin juga ada mendengar satu kesaksian. Seorang perempuan. Anak perempuan. Ya. Noni lah sebutnya. Dia. Dia sudah mendoakan mamanya. Mertuanya. Mertua perempuan. Tidak mungkin sudah didoakan. Tapi akhirnya dia mendengar kebenaran firman ini. Dikatakan. Saya katakan. Tidak tahu caranya Tuhan bagaimana. Pokoknya keluarga ku. Ya. Seisi rumah ku. Ada. Kisah-kisah berapa? 16 E31. Dikatakan bahwa. Si seorang selamat. Seisi rumah ku akan selamat. Waktu itu sudah tidak mungkin. Mulai give up. Mulai menyerah. Tidak mungkin lah. Mama saya. Oh patungnya luar biasa. Eh. Satu kali. Dia begitu. Ngerubah perkataannya dia. Tidak tahu caranya Tuhan. Pokoknya. Mama saya. Mama merkuas. Saya pasti selamatkan. Satu kali dia ditilpon. Dua hari kemudian. Ditilpon oleh mamanya. Nih. Kamu datang sini. Aku tolong. Ajaan ke gereja dulu. Mama kan paling benci sama gereja. Kenapa kau ngejagit. Iya. Begini loh ceritanya. Tadi malam saya ditemui. Mbak orang pakai jubah putih. Tapi saya nanya. Kamu sahabat. Iya. Saya. Apa. Tuhannya orang gereja. Karena dia paling benci sama gereja. Sejak itu dia bertobat. Mau. Di baptis. Tolong. Buatlah ya. Patung-patung. Aku pedih. Aku pedih. Aku pedih. Aku pedih. Kurang semua. Patung-patungnya. Sepuluh hari kemudian. Saya persingkat. Ini kesaksian. Iya. Mama mertuanya. Udah umur 86 tahun. Sudah pakai korsi woda. Ternyata. Iya. Malam juga. Begitu. Nih. Datang ke sini loh. Aku tolong. Aku celup loh. Aku celup loh. Maksudnya baptis. Karena dia ketemu dengan orang pakai bejabat. Jubah putih. Apa itu? Wess. Ha'ah. Bicelupkan. Itu namanya dibaptis mah. Itu. Wess. Gak tahu pakai caranya. Gak apa. Gak perlu. Mama kan sudah tua. 86 tahun. Sudah pakai korsi woda. Gak apa. Kok masalah pencaya. Gak mau. Kok orang kuno kan. Gitu saudara. Aku aku. Pokoknya saya gak mau. Harus minta dicelup. Wess. Contong sama empat pekerja gereja. Dicelupkan di baptis. Selam. Muncul sebagai ciptaan yang baru. Amin. Perkataan firman. Perkataan. Saya gak tahu caranya bagaimana. Ya. Tugang. Tuhan yang pegang kendali. Bisnis hari-hari ini sepi saudaraku. Ya. Apapun kondisinya. Saya juga sebagai pebisnis. Tapi saya yakin. Satu titik nanti saya akan mengalami trop bosan. Ya. Tidak mungkin terpikir oleh kepala saya. Tidak pernah saya lihat. Tidak pernah saya dengar. Tidak pernah timbul. Muncul itu. Yakinlah. Perkatakan. Saya ini. Penghalang ada-ada. Tambah. Semi. Tambah bingung. Tambah ngomong males. Jangan. Itu cuma setengah jalan. Iblis tidak takut kalau saudara berdoa. Bukan mengecilkan arti doa. Iblis tidak takut saudara puasa. Berbaca. Berbaca. Berbaca sebagainya. Tapi Iblis paling takut. Kalau saudara mengatakan firman. Plato itu sudah ditarik. Lalu seperti rentetan peluru kendali. Itu saudara. Ini kekuatan firman. Kuat sekali saudara. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya saudara dan saya diperkati. Ini sebuah salah satu kunci. Kita mengalami sebuah terobosan. Dengan perkataan. Perkataan iman. Bukan perkataan biasanya. Perkataan iman yang berandaskan dengan kebenaran firman. Saudara saya ketika kita kumbandangkan. Kita deklarasi. Ketika itu juga kita menarik kuasa mujizat. Open heaven. Turun atas hidup kita. Tapi ada satu hal yang penting. Hidup saudara dan saya harus benar. Kalau hidup saudara dan saya. Di luar kebenaran. Apapun engkau dan saya perkatakan. Satu juta sekalipun. Tidak akan terjadi. Kalau engkau dan saya ada di dalam Tuhan. Firman yang di dalam kita. Plus kita percaya. Plus kita percaya. Plus kita perkatakan. Maka apapun. Kita perkatakan pasti sesuai. Isi hati Tuhan. Maka apa yang kita perkatakan. Apa yang di mana hambanya sampaikan tadi. Itu pasti tidak berlama-lama akan dikenali. Saudari kasih Tuhan. Saya terbeban hari ini kita mau berjamuan. Sekali lagi kita mau ada di dalam Tuhan. Biar Tuhan di dalam kita. Saudari kasih Tuhan. Setelah pasodah di rumah. Ayo ambil. Sekali lagi. Mungkin pagi saudara sudah. Mari kita di dalam hadirat Tuhan. Kita sekali lagi kita mau masuk. Sungguh-sungguh. Buka langsung. Saudari kasih Tuhan. Persiapkan diri kita. Saya rindu. Waktu Tuhan itu adalah waktu terbaik. Tapi waktu Tuhan. Itu juga tergantung. Saudara saya menangkap atau tidak. Hari-hari ini adalah hari-hari penentuan. Orang benar dengan orang yang di luar kebenaran. Mari saudara kita siapkan hati kita. Kita mau. Sungguh-sungguh. Bersekutu untuk benar-benarnya. Waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Kita nyanyi mulai di atas. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan. Sesuatu tercaya. Bila kau izinkan. Dan kau di isinkan. Dan kau izinkan. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan. Percayalah, semuanya itu keadaan yang terbaikan dalam hidupmu dan hidupmu Ada waktu, ada erosan kuat Tentang percayaan kuasanya yang dihitung Katakan kuat tujuang Tentang percayaan kuat wang Tentang kerubuk Bersushu Tak out selamat menikmati selamat menikmati menjadi terhina pribadi yang betapa mulia menjadi mengambil bagian yang fana untuk engkau dan saya kita adalah umat milih Tuhan kita adalah umat tebusan Tuhan ketika engkau dan saya mengangkat satu roti ini yang menggambarkan inilah cinta Tuhan Inilah pribadi Tuhan Yang akan bersatu Bersama sororan saya Ketika engkau ada di dalam dia Maka tinjak akan ada ketakutan Ketika engkau dan saya ada di dalam dia Sungguh janji-janjinya Akan dikenapi dalam hidup kita Bahkan telah dikenapi dalam hidup kita Soalnya dikasih Tuhan Bukankah ini adalah roti biasa Tetapi engkau dan saya bersepakat Mengimani Ketika engkau dan saya bermakan roti ini Maka terpukh Kristus Yang hidupnya berani korbankan di atas kayu saya Cintanya yang abadi Cintanya yang tidak bersyarat itu Akan masuk menyatu dengan kita Soalnya saya ketika engkau dan saya Memakan roti yang satu ini Maka aliran Kasih yang abadi itu Dari surga masuk Menyatu dengan kita Hidup kita tidak ada sama lagi Kalau ada kasih Tuhan Ada di dalam engkau dan saya Kasih Tuhan Mencinta Mencinta Maka di dalamnya ini ada sebuah Kepercayaan Hidup kita tidak sama lagi Hidup kita bukan bagian dari dunia ini lagi Kita adalah bagian yang teradopsi Menjadi bagian kerajaan surga Maka hidup kita Maka hidup kita Tutup kata kita Pikiran kita Hati kita Jiwa kita Sudah diperbahar Coba dikasih Tuhan Bukankah ini adalah tubuh Kristus Yang sudah dipecah-pecahkan Buatnya dengan saya Mari saudara Kita imani Kita makan bersama-sama Dalam nama Tuhan Yesus Kita anggap cawan ini Jauh di atas kepala Mari kita Deklare Bahwa inilah Darah perjanjian anak domba Yang dimetraikan Untuk saudara dan saya Ketika kita meminumnya Maka meterai itu Adalah meterai abadi Sekali meterai Yesus Darah Yesus Atau hidup saudara dan saya Maka ada jaminan Proteksi yang sempurna Iblis melihat saudara dan saya Iblis melihat Proteksi darah anak domba Bapak disurga melihat Engkau dan saya Bapak disurga melihat Meterai Darah Anak yang dikasih Engkau dan saya Dilahakan Saudara yang kasih Tuhan Segala apapun Kutub-kutub keturunan Semua sudah dihancurkan Dipatakan Oleh Dilur-bilur Darah Yesus Bacayalah Semua kekurangan Kelemahan Semua Perjanjian Semua kutub-kutub keturunan Hati mengasihi dia Dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan 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 selamat menikmati 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 Terima kasih.